Oke, masih dengan Profesor Cardus, tak berhijasa, tapi jenius. Ya, kali ini Profesor Cardus akan mengulas sebuah topik ulasan sesuai request atau permintaan dari salah satu teman subscriber Profesor Cardus tentang sebuah satelit yang diluncurkan Kremlin atau Rusia pada tahun lalu yang akhirnya memicu kontroversi dan kekhawatiran NATO terutama Amerika Serikat di mana mereka menganggap bahwa ada misi terselubung Kremlin terutama untuk tujuan militer atau keamanan internasional dan sabotase wilayah orbit bumi. Ya, pada mediocre bulan November tahun 2023 kemarin, sekelompok tim ilmuwan NASA dan kelompok pengamat ruang angkasa Eropa telah mendeteksi aktivitas aneh dan mencurigakan dari dua buah satelit Rusia yang diluncurkan pada Oktober 2023 lalu yakni satelit Kosmos 2570 dan Kosmos 2565 yang telah diluncurkan pada tahun 2022 lalu. Keduanya diluncurkan menggunakan roket Roskosmos Soyuz-21B dari kosmodrome luar angkasa Plesets, Rusia. Ya, diketahui satelit ini tak berbeda dengan 167 satelit milik Rusia lainnya yang masih aktif dan beroperasi di orbit bumi, baik dalam skala atau strukturnya. Tapi, karena satelit ini oleh NATO dikategorikan sebagai satelit ELIN, yakni sebuah satelit untuk program intelijen elektronik yang mampu melokalisasi emisi radio dan berbagai obyek yang bergerak di darat. Karena dari itu, kedua satelit ini masuk sebagai 74 satelit militer Rusia yang wajib diwaspadai oleh Amerika Serikat. Ya, hal itu terbukti pada awal Oktober dan awal November tahun 2023, di mana salah satu satelit pengawas Amerika Serikat memergoki aktivitas langkah pada dua satelit tersebut. Pasalnya saat itu, kedua satelit tersebut tiba-tiba melepaskan sebuah obyek misterius dari dalam tubuhnya yang kemungkinan sebuah sistem elektronik atau satelit lain yang lebih kecil. Ya, perilaku satelit tersebut sangat unik dan mencurigakan. Karena baru kali ini, Rusia mengemas sebuah perakat rahasia di dalam satelit, layaknya boneka Matryoshka, yang di dalam tubuhnya ada boneka lain yang lebih kecil. Ya, pelepasan muatan mencurigakan tersebut membuat banyak spekulasi liar yang berkembang di kalangan pengamat militer dan media internasional. Ada yang menyebut satelit tersebut berisi sistem senjata rahasia atau perangkat serang elektronik. Namun, otoritas militer Amerika Serikat saat itu bungkam. Pasalnya, mereka belum mengetahui apa obyek yang dilepaskan oleh satelit tersebut. Hal serupa juga dilakukan oleh Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia yang mengatakan bahwa aktivitas tersebut merupakan proyek standar yang dilakukan oleh badan luar angkasa Rusia. Tapi meski begitu, menurut salah satu badan antariksa orbit rendah bumi Amerika Serikat, Leo Labs, aktivitas penyebaran subsatelit di orbit rendah bumi sangatlah mengkhawatirkan karena sangat berpotensi untuk digunakan sebagai ASAT atau senjata anti-satelit kuorbital. Seperti yang kita tahu, satelit adalah nyawa atau indera dalam berbagai operasi vital di bumi, baik militer, pengawasan, cuaca, telekomunikasi, radar, dan sebagainya. Jika satelit hancur atau diserang, maka sistem teknologi di bumi tak akan berfungsi dan bekerja. Kita akan benar-benar buta dan tuli. Iya, satelit membawa muatan rahasia seperti itu dapat digunakan untuk mengangkut perangkat yang dapat sengaja ditanam atau ditempatkan di jalur lintasan orbit satelit penting lain, yang akhirnya dapat menyebabkan kabrakan satelit di orbit. Atau bisa saja, perangkat tersebut tiba-tiba meledak ketika mendekati satelit target yang akan melepaskan serpihan amunisi. Mekanisme ini akan jauh lebih murah daripada menembak sebuah satelit dengan menggunakan misil balistik khusus. Dan yang paling mengkhawatirkan, jika satelit tersebut membawa dan melepaskan perangkat hulu ledak nuklir taktis. Mungkin seukuran senjata nuklir visi terkecil di dunia yang pernah dibuat oleh Amerika Serikat, yakni proyektir nuklir M29 David Crocket yang hanya memiliki popot 48 kg dan mampu melepaskan detonasi ledakan sebesar 20 ton TNT atau setara perilisan energi 84 Giga Joule energi. Jika satelit seperti itu benar-benar membawa muatan hulu ledak mini nuklir, meski hanya melepaskan energi sebesar 20 ton TNT atau 84 Giga Joule, energi sebesar itu sudah cukup untuk melepaskan gelombang EMP atau radiasi pulsa elektromagnetik ratusan kali jauh lebih besar daripada jika ledakan serupa diledakan di permukaan bumi. Ya, lonjakan arus dan tegangan EMP akan diperkuat oleh kondisi medan magnet di atmosfer bumi, yang membuat rambatan radiasi elektromagnetik lebih kuat dan luas. Perilisan energi gelombang EMP tentunya akan merusak seluruh sistem elektronik satelit di sebagian wilayah bumi secara total. Kelusakan infrastruktur satelit akan sangat parah, yang akan mengacaukan berbagai sistem teknologi di bumi. Ya, dan berikut informasi singkat dari Prof. Kardus tentang satelit yang dijuluki Star Wars milik Rusia ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Prof. Kardus. Tak beri jasa, tapi jenius. Prof. Kardus, dari Pusat Peluncuran Misil dan Roket Research Rusia, mengabarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Prof. Kardus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!